Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat salam sejahtera Sehat selalu senantiasa Menyertai kita semua Jumpa lagi bersama Arbat channel di persona pedesa Video kali ini saya berada di Lokasi Pengecoran Jalan Akses menuju ke Perkampungan Tepian hutan Karet sahabat Dan sekaligus akses menuju ke TPU 7A yang ada di Lusun Sukaharja Desa Sukamulia Kecamatan Purwadadi Kabupaten Siamis Jawa Barat Indonesia Yuk sahabat ikuti terus Videonya masih tetap Di persona pedesa Sahabat perlu diketahui bahwa Pemakaman Atau TPU 7A yang ada di Lusun Sukaharja ini Terdiri dari Pemakaman umum Untuk Desa Sukamulia Sedangkan Desa Sukamulia itu Terdiri dari Empat Lusun sahabat Di antaranya Lusun Sukaharja Lusun Cikadongdong Lusun Karanganyar Dan yang paling jauh Dari lokasi TPU 7A yang ada di Lusun Sukaharja ini Adalah Lusun Karangtengah sahabat Jadi Untuk Menuju ke Lokasi itu Setidaknya Harus Menggunakan Kendaraan Darurat Di antaranya Ambulan Sahabat Nah berhubung Sekarang Jalannya sudah Mulai diperbaiki Dan Sudah Ada Perlebaran Jadi Untuk kedepannya Mudah-mudahan Desa Sukamulia Mempunyai Kendaraan Darurat Untuk Jenasa Yang Jauh dari Tempat Atau Jauh dari Pemakaman Atau Jauh dari TPU Bisa Lancar Menggunakan Kendaraan Darurat Untuk Ke Lokasi Pemakaman Sahabat Dan Alhamdulillah Sahabat Warga Husun Sukaharja Pun Respon Yang Baik Dan Saling Bantu Botong Royok Bantu Bantu Untuk Membangun Atau Penecoran Dan Penebaran Jalan Arsus Menuju Ke TPU Yang Dari Husun Sukaharja Indonesia Ad Ikan Ikan Tui Maha Dari Tui Tui selamat menikmati 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 nah sahabat demikian dulu video kali ini melihat pengecoran jalan akses menuju ke pemakaman 7A yang ada di Dusun Sukaharja Desa Sukamuya Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis Jawa Barat Indonesia dan bila video ini bermanfaat silahkan like share dan subscribe jangan lupa tinggalkan kritik dan sarannya untuk membangun channel ini lebih berkembang dan tetap berkarya dan tunggu video saya berikutnya masih tetap di pesona pedesaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh